Intro Untuk menyelesaikan masalah penggunaan Taman Hutan Rakyat atau Tahura dengan sejumlah pemilik bangunan, pemerintah diharapkan menggunakan pendekatan secara persuasif dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu BPKRI berharap agar masalah terbitnya sertifikat di lahan milik negara ini diungkap tuntas. Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI beberapa waktu lalu dalam laporannya menemukan sejumlah bangunan di lahan milik Taman Hutan Rakyat Tahura Provinsi Bali. Hal ini sangat mengejutkan karena Tahura yang merupakan milik negara digunakan untuk tempat tinggal. Hal yang lebih mengejutkan sejumlah pemilik rumah telah memiliki sertifikat pribadi padahal lokasi berdirinya rumah masuk kawasan Tahura. Anggota 4 BPKRI Rizal Jalil berharap pemerintah Provinsi Bali segera menindaklanjuti temuan ini dengan menggedepankan pendekatan persuasif terhadap pemilik bangunan sehingga tidak terjadi bentrokan. Selain itu, yang tidak kalah penting diusut yakni asal-usul terbitnya sertifikat. Karena tidak menutup kemungkinan adanya permainan oknum hingga tanah negara bisa disertifikatkan. Kita berharap kemungkinan terutama pemilik tangguh dan pemilik tanggung. Jempatan mengambil inisiatif pokok ya, segera aktif untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pihak-pihak yang menempati tanah negara. Dalam hal ini Tahura, tak segera pada konsistisional. Nah, memang perlu sekali secara arif melakukan penyelesaian karena tadi kan teman-teman lihat ada surat ini, surat itu, ini kenapa bisa keluar di Tahura, ya kan? Nah, jadi itu saja yang ingin saya menyatakan bahwa BPK ingin masalah ini segera selesai. Setidaknya ada 18 sertifikat tanah dalam kawasan Tahura, satu di antaranya pemilik perusahaan nasional yang berpusat di Jakarta. Terima Jadan Bayudi